hai 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 guys kali ini aku mau kasih tutorial makeup kurang lebih meternya nanti kayak gini ya Oke tapi semuanya aku mau ingetin kalian jangan lupa buat like comment dan subscribe channel aku ya guys sebelum kalian pakai base makeup jangan lupa buat pakai skincare kalian masing-masing aku nah ini sebelumnya aku udah pakai skincare aku dan aku mau lanjut pakai krimel-krimel nah aku pakai penyanyi botanika mineral botanika lanjut ke fondi aku pakai penyanyi makeover yang powerstay yang yang shade n30 hai 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 kalian tetap ya jangan digeser tetapi ditap-tap hai 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 kalau kalian udah merasakan udah rata lanjut kita pakai concealer lain aku spotnya jenis-perbuatnya wardrobe ivo hai 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 those Oh hai 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 1 terus lanjut kita blend nah sekarang lanjut ke face powder tapi aku kali ini aku gak pakai face powder aku langsung pakai bedak padat tapi bagikan yang mau pakai face powder dulu aku pakai bedak padatnya menggunakan beras ya aku pakai bedak padatnya lanjutkan untuk keluar aku biasa langsung pakai jari ya langsung aja gitu nah aku pakai penyebab dan ji lanjut kita pakai alis aku emang sengaja gak rapihin pakai yang kayak biasanya orang akan bisa rapihin pakai lain tuh enggak kalau aku enggak oh iya aku pakai brow powder oh iya aku pakai brow powder punyanya makeovernya yang 01.20 setelah kayak gini biasanya aku rapihin lagi pakai concealer dari belokang ke depan pelan-pelan aja ya terus dibilang nah terus dibilang jadi lebih berubah oke lanjut sekarang kita mau pakai eyeshadow aku mau pakai eyeshadow yang orange tadi kan looknya orange tadi kan looknya orange warnanya juga warna yang tadi orange iya sudah baru lagi bertambah warna orange nya selanjutnya aku kasih shimmer ini ya kalian bisa pakai jari aja kalau misalnya kalian bisa pakai jari boleh aku kasih shimmer orangnya tapi kayak untuk kemerahnya tapi kayak untuk kemerahnya aku biar lebih atau juga bikin aja di ujungnya bikin aja di ujungnya kayak gini nah jadi disipitin dikit-kit matanya ini aku bikin officialnya pakai eyebrow powder tadi yang dari makeover yang warna coklatnya nah terus bawah matanya biasanya aku kasih aku kasih yang shimmer biar lebih mudah aku sih biasanya biar lebih mudah aku pakai shimmernya pakai ujung dari kisi ini udah bikin aja udah bikin aja kemudian 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 lagi udah begini kalian bisa lihat bedanya kan udah aku selesai nih yang sebelahnya nah udah selesai untuk idea saya sekarang aku mau lanjut ke belas andur aja deh untuk belasannya aku pakai penyanyi vokal dori yang warnanya agak orang segini sebelumnya itu aku lanjut aku mau pakai eyeliner tapi aku mau tipis-tipis aja jadi aku pakai pakai SD cepat aja sih buat eyeliner mata tapi aku mau pakai karennya ya kayak gini guys tetap kelihatan kan tuh kelihatan bedanya kan yang sebelahnya juga dikasih biar nggak iri setelah itu lanjut kita pakai mascara nah kali ini untuk eyelashnya aku mau pakai yang kayak gini nih jadi aku tempelnya satu-satu ya dan kalian harus sabar nah kayak gini nah jadi ini bedanya kalau yang ini udah aku kasih LS yang ini belum jadi dojin itu menurut aku dia itu untuk bulu matanya tuh nggak terlihat yang tebal banget gitu jadi masih kelihatan natural nah ini nah LS nya udah aku pasang sekarang aku mau kasih eyeliner bawah dulu eh sorry mascara bawah nah udah untuk mascara bawah juga udah cukup bener tuh sekarang aku mau pakai seymour hmmm 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 udah udah suhu aku pakai warna kak cukup koremes atau umet ya ini ini warna muda gitu untuk bisnisnya terus aku omri sama warna merah kau jadi otot oh ya ini aku rapihin pakai jari aja buat ngoblenya nah udah begini ya guys kalau kurang mirip sih tapi nggak apa-apa deh terus kan ada taylor alatnya tuh aku mau kasihin di kita digambar itu disini oke terus disini nah udah selesai tunggu sebentar aku mau ganti baju dulu nah udah ganti baju nih sekian tutorial dari aku maaf kalau masih banyak kurangnya dan terima kasih udah mau mampir di channel aku semoga video aku bermanfaat dan sampai jumpa di video aku yang lainnya